Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Samsung Galaxy A12 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada handphone ini dengan cara hard reset via recovery mode jadi perhatikan, semua data yang ada pada internal memori handphone ini akan hilang tanpa terkecuali baik itu foto, video, aplikasi, catatan, kontak, semuanya akan hilang untuk melakukan hard reset kita harus masuk ke recovery mode dan untuk masuk ke recovery mode kita harus mematikan handphone ini terlebih dahulu padahal dalam posisi terkunci handphone tidak bisa kita matikan kemudian handphone juga tidak bisa kita restart padahal jika handphone bisa kita restart kita hanya membutuhkan sedikit waktu untuk mematikan handphone ini dan menekan kombinasi tombol untuk masuk ke recovery mode ternyata handphone tidak bisa kita matikan dalam posisi terkunci layarnya maka kita membutuhkan bantuan kartu SIM yang sudah tersetting pin jadi teman-teman bisa menggunakan handphone lain untuk men-setting pin pada kartu SIM ini gunakan handphone apapun bebas yang penting handphonenya normal untuk men-setting pin pada kartu SIM kemudian selanjutnya tinggal kita pasang aja kartu SIM yang sudah tersetting pin tersebut ke handphone Galaxy A12 yang terkena kasus lupa kunci layar ini jadi kartu SIM yang tersetting pin apabila kita pasang pada handphone akan muncul seperti ini enter SIM card pin masukkan pin kartu SIM sampai disini tinggal kita matikan aja handphonenya jadi pin SIMnya tidak perlu kita masukkan hanya sebagai syarat agar handphone ini bisa kita matikan perhatikan handphone sudah bisa kita matikan sampai tahap ini tugas dari kartu SIM sudah selesai jadi bisa kita lepaskan dulu kartu SIMnya agar tidak mengganggu selanjutnya kita akan masuk ke recovery mode agar langsung berhasil kita bisa menggunakan kabel data yang terhubung ke komputer kemudian kita colokkan ke handphonenya agar handphone ini berada dalam posisi charging mode bagi teman-teman yang tidak ada komputer silahkan bisa menggunakan charger biasa yang dicolokkan ke listrik tentunya kemudian kita tunggu sampai ada tampilan persentase pengisian daya baterai pada layar Samsung Galaxy A12 ini perhatikan ini dia sudah muncul untuk pengisian dayanya dan tinggal kita tekan saja tombol volume atas dan tombol power untuk masuk ke recovery mode tekan dulu volume atas kemudian tekan tombol power sampai muncul logo Samsung di layarnya kemudian lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke tampilan recovery mode seperti ini selanjutnya lepaskan tombol volume atas kemudian bisa kita lepaskan juga kabel data atau chargernya dari handphone ini kemudian kita bisa memilih menu web data slash factory reset turunkan saja dengan tombol volume bawah kemudian kita bisa pilih ok dengan menekan tombol power kemudian turunkan ke menu reset kestelahan pabrik dengan tombol volume bawah kemudian tekan ok lagi menggunakan tombol power dan kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai formatting data, formatting cache, dan data web complete kita akan merestart handphone ini dengan memilih menu reboot system no tekan tombol power untuk ok nya selanjutnya handphone akan restart kemudian akan melakukan loading yang lumayan lama durasinya jadi untuk menunggu proses loading pada Samsung Galaxy A12 ini bisa kita letakkan dulu handphonenya karena kira-kira untuk durasi loading akan memakan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 menit maka kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai bagi yang kondisi baterainya kritis di bawah 10% silakan tetap menghubungkan ke charger atau ke kabel data yang terhubung ke komputer seperti biasa untuk durasi loading pada video ini kita percepat saja setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang kemudian bisa kita set up handphone ini dengan kita klik menu mulai kemudian kita tunggu sebentar disini kita pilih setuju saja kemudian lanjutkan kemudian kita tunggu sebentar sampai di halaman wifi ternyata muncul notifikasi dari bagian bawah layarnya jadi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik halaman ini tidak bisa kita lewati kita dipaksa untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian setelah terhubung ke jaringan internet bisa kita lanjutkan lagi setupnya ada loading proses memeriksa update dan proses ini membutuhkan beberapa menit seperti biasa kita percepat durasinya dan ternyata disini kita masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya waduh mana tadi kita tunggu ya kita ulangi lagi jadi setelah handphone terhubung ke jaringan wifi kemudian disini kita dihadapkan dengan tampilan loading yang lumayan lama jadi kita tunggu aja sampai proses loadingnya ini selesai kemudian setelah loadingnya selesai ternyata kita diminta untuk mengkonfirmasi ulang kunci layarnya yang jelas kita tidak tahu karena kasus awal handphone ini memang lupa kunci layarnya tapi disini ada opsi lain gunakan akun google gantinya kita klik menu tersebut kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya sudah terlogin pada handphone ini jadi bukan akun baru tetapi akun google lama yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika kita ingat akun google nya silahkan loginkan akun google nya kemudian setup sampai ke tampilan menu namun bagaimana jika lupa akun google nya tetap tenang selalu ada solusi di channel magelang flasher silahkan teman-teman bisa simak tutorial cara bypass akun google yang linknya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini untuk sementara sampai disini dulu videonya mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa walau belum jadi nota